Setelah berlembar-lembar masuk di kepalaku, yang penuh pertanyaan kontradiktif seputar hari-hari, yang juga mungkin kalian alami, aku harap batin kalian cukup terganggu untuk ikut bertanya, tapi tidak terlalu terusik untuk kemudian mengutuki, bagaimanapun keputusannya ada di tangan kalian. Oke, balik lagi sama gue Kiki di Booktuber Youtube Channel, kita masih melanjutkan buku antologi mataharinya dari Samhiter, kita masuk ke buku pertama, Ini ya terserah sih urutannya mau mana gitu, tapi buatku, aku pengen ini yang jadi pertama, ini dari Aldrian Rishad, judulnya jadi bagaimana? Aldrian Rishad itu satu artisnya dari Samhiter, baru aja ngerilis mini album judulnya, apa, judulnya Introbank apa, sebentar, aku harus nyontek dulu, judulnya itu Introbank, itu 20 Juli 2020, baru kemarin banget pas pandemi, Nah, mungkin kalian nonton, eh nonton lagi, mungkin nanti kalian baca buku ini bisa sambil dengerin mini albumnya Introbank itu, itu mengantem banget, sama kayak buku ini gitu, jadi bagaimana Aldrian Rishad? Teks belakang ini, selamat malam, jika malam sejatinya adalah malam, itu, habis baca buku ini, yang paling, apa, yang paling nyantol di gue adalah soal disonansi, soal disonansi, yang menurutku jadi kayak tema yang sengaja dibahas sama Mas Aldrian Rishad di buku jadi bagaimana ini gitu, dengan tanda tanya besar gitu, apa ya, soal pertanyaan-pertanyaan ke dirinya gitu, soal eksistensi, terus kayak di mata Mas Aldrian Rishad, terus Aldrian Rishad itu, hal-hal itu bisa di switch jadi hal-hal yang bikin kita terganggu gitu, kayak misalnya, manusia gitu, yang paling beradab, tapi ternyata dia juga pintar merekayasa, contohnya ayam, ayam petelur, kayak udah dibikinin jadwal, terus dia bertelurnya kapan, itu tuh udah diatur gitu, padahal reproduksi hewan kan ada sendiri hitungannya gitu, salah satunya kayak gitu, terus, dan banyak hal lagi gitu, soal, ada soal rumah, soal iklan gitu, yang habis minum susu, terus kita jadi kuat beneran gak sih, terus tiba-tiba Mas Aldrian dorong pembantunya gitu, sampai terjunggal gitu, dan, ya itu cuma, cuma, cuma kemakan iklan aja waktu itu gitu, bener gak sih, gue minum susu, terus gue jadi kuat gitu, nah, soal des, apa, soal disonansi sendiri, sebenernya, itu juga akhirnya aku kulik, aku kulik yang ternyata, dia itu bagian daripada ilmu psikologis, yang, siapa, yang nomin teorinya adalah Leon Pestinger, pada tahun 1957, jadi disonansi itu, disini lengkapnya sih, disonansi kognitif, adalah perasaan tidak nyaman saat menghadapi dua nilai yang berbeda, yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang dianud gitu, contohnya, gini deh, apa, kayak, ini, penyebab disonansi kognitif ya, menurut, penemu teorinya itu, Mas Leon itu, Mas Pestinger itu, adalah, inkonsistensi logika berpikir, misal, Tuhan Maha Adil, tapi, gue, iri, ngeliat, temen gue yang berhasil gitu, anjing, kok gue gak berhasil gitu, nah, itu tuh, itu tuh keadaan-keadaan mental kita yang sedang terganggu gitu, antara satu kepercayaan bahwa Tuhan itu Maha Adil, dan, satu kepercayaan lagi bahwa, kok gue gak berhasil kayak dia ya, kok gue gagal ya, kayak gitu-gitu, itu tuh, itu tuh sangat, sangat-sangat, sangat-sangat manusiawi, tapi, kadang juga mengganggu gitu, terus, yang kedua, kemakan pendapat umum, yang paling sederhana adalah, anaknya guru, itu pasti, sopan santunnya lebih terjaga gitu, padahal, yang aku temui gitu, misal, pas inget-inget, cuman SMA gitu, ada satu anak, waktu itu bukan guru ya, anak, anak kiai, dan dia punya pesantren, dan, itu tuh, wah, gila, acak-kadut banget, pokoknya, raw banget, dan, ini tuh, emang bener anak kiai kayak gini, gitu, tapi, terus, terus, ketemu, pendapat umum yang lain juga, gitu, yang, yang nalarnya sama, gitu, kayak, biasanya sih gitu tuh, kalau, anaknya kiai, biasanya nakal, dan lain-lain, gitu kan, nah, di, di, di satu contoh kasus, seperti itu, gitu, terus, penyebab lainnya itu, ada tekanan dari pihak lain, misalnya, kita, sedang, apa ya, misalnya kita lagi hemat makan nih, kita mau makan di kantin aja lah, biar murah, gitu, nah, karena kita anak baru di kantor itu, dan sekantor, sekantor sedivisi itu, ngajak, eh, kita pesen, pesen, apa, pesen makanan lain aja, kayak gitu, gitu, nah, dalam rangka untuk nyampur ke satu kelompok yang baru, akhirnya, kita, mengesampingkan niat hemat kita tadi tuh, yang kita percaya bahwa itu akan membantuk uang kita, gitu, terus, ada kebutuhan lain yang, wah, yaudah deh, gua gak perlu hemat, gua ikut, join pesen, terus gua bisa deket dengan kelompok itu, gitu, kayak gitu, gitu, terus, yang penyebab lagi adalah, keputusan yang diambil, nah, memang ini rada ribet nih, misalnya, kayak dapet, dapet tawaran kerja di kota dengan gaji besar, tapi, jauh dari orang tua, sedangkan, deket dengan orang tua kita, yang udah tua, dan gaji besar, itu sebuah impian, kan itu bingung tuh, kenapa, semua ini bisa terjadi, dan, kalau menurut Mas Leon, ya, itu salah satu kondisi mental yang, apa ya, ketika kita ketemu dua keyakinan, tapi tuh, ada satu hal yang, gak pas sama kita, gitu, cara mengatasinya bagaimana, ini, aku sempat searching-searching, tadi kan akhirnya gitu, ya gara-gara buku ini, Mas Aldrian Rasit, Aldrian Risat, menurut, bikin, bikin kita jadi berpikir ulang, gitu, atas hal-hal, yang udah terjadi, atau bahkan sedang terjadi, kayak gitu, gitu, cara menghilangkannya adalah, kalau yang aku temuin ya, mengganti keyakinan, gitu, ini rada sulit sih, misal, kalau pakai contoh, pindah agama, gitu, terlalu sulit, menurut gue, tapi, karena kan keyakinan itu, relatif permanen, karena kita dari kecil, terus, diomongin berulang-ulang, dengan durasi yang sama, terus diperkuat dengan, keyakinan-keyakinan, apa, yang sama juga, atas hal itu, gitu, kayak, misalnya, melawan orang tua, itu kita dicap anak durhaka, gitu, sejak kecil kita dicap gitu, gitu, nah, tapi di sisi lain, ada, orang tua yang, bener-bener mukul anaknya, gitu, dan, tanpa apa, tanpa alasan apapun, gitu, ya, kesel aja, gitu, kayak, kayak filmnya Arya Anggara, gitu, kan itu gak baik, gitu, nah, tapi, se-bisa mungkin, ya, itu memang perlu waktu, ya, perlu waktu, dan perlu motif-motif, dari, yang lain atau sekitar, untuk memperkuat itu, gitu, misalnya, lu gak apa-apa kok, ngelawan orang tua, gitu, karena lu membela, hak lu sebagai manusia, gitu, perkara, lu anaknya dia, bahwa itu, lewatin aja, gitu, kita cari yang paling, apa, kita cari yang paling yakin, bahwa, yang kita lakukan adalah benar, gitu, terus, yang selanjutnya adalah, mengubah perilaku, misalnya gini, kalau rokok itu gak baik, maka saya akan mengurangi, jumlah, belatang rokok, setiap harinya, ya, logik, misalnya, 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 kita ada satu itu, gitu, yaudah, tapi kan, susah banget, gitu, misalnya, apa ya, setiap berkurang batang rokoknya, misalnya, ada reward yang kita dapat, gitu, misalnya, terus, pasangan kita jadi tambah suka, kayak gitu, atau diberi hadiah apa, kayak gitu, tapi, lagi-lagi itu butuh waktu, ya, gitu, mis, tapi mungkin juga, perilaku barunya itu, malah bikin, kita jadi, tambah negatif, gitu, kayak misalnya, kita kerja, nih, kita kerja, terus kita kerja di tempat itu, nah, tempat itu, budaya korupsinya, anggap aja, buruk banget, gitu kan, dan yang awalnya, kita teguh pendirian atas, korupsi itu gak baik, dan lain-lain, kenyataannya kita mendapati, korupsi itu gak ada sanksi, apa-apa di tempat itu, gitu, nah, itu sangat mungkin, kita bisa ikut, terjerumus ke, korupsi itu, gitu, itu yang, nah, itu juga harus, harus butuh, motif, juga, keyakinan, dan lingkungan, yang sama-sama berkuat, gitu, terus, selanjutnya adalah, rasionalisasi untuk membenarkan diri, kayak self-justifikasi, gitu, misal, gue terpaksa mabok, untuk bisa deket sama bos gue, gitu, yang awalnya, gue tau, wah, pasti mabok nih, ntar gue bisa pusing, pulang bisa bahaya, kayak gitu, gitu, terus akhirnya, ah, ini gak apa-apalah, karena mau deket, akhirnya gue ikut mabok juga, kayak gitu, gitu, itu juga, lumayan tuh, sama kayak yang, mumpung habis gajian, belanjanya sekalian aja yang banyak, gitu, padahal, kewajiban-kewajiban lain kita, itu belum selesai, kayak gitu, gitu, itu juga, itu juga, lumayan, lumayan jadi, lumayan jadi cara, untuk, untuk menghilangkan kondisi, disonansi kognitif, gitu, yang terakhir, yang paling, menurutnya yang paling penting, ya, mengurangi pemikiran yang tidak selaras, gitu, dan menyajikan pemikiran yang selaras, gue tau, ngerokok itu gak baik, ditambah, koseng aja tuh, nonton, nonton, apa, nonton, video, bahaya merokok, kayak gitu, nah, di sisi lain, tetap tuh masih ada pikiran yang, duh, tapi ntar gue, gak lancar, kalau, mikir, tersumbat, terus butuh break, buat, ngerokok, kayak gitu, nah, kalau misalnya lingkuan kita udah di setup untuk, oke nih, bismillah nih, gue mau ngurangin rokok, gitu, ya bisa tuh, cari teman-teman yang gak ngerokok, artinya ngumpulin motif, yang ngumpulin motif, yang selaras, gitu, yang sesuai sama pemikiran kita, yang mau kita shifting, gitu, mau berubah ke situ, gitu, itu mudah-mudahan bisa sih, gitu, itu, itu yang, yang lumayan mencuri perhatianku, setelah baca bukunya, bagian Mas Aldrian Risad ini, soal, apa yang judulnya, jadi bagaimana, gitu, sejak, jadi disenansi itu, dia tulis di prolognya, dan itu langsung, bikin aku mikir yang, buset, ya juga nih, kayak gitu, jadi baca buku ini tuh, kerasa banget emosi, penulisnya, gitu, maksudnya, Mas Aldrian tuh, berhasil membuat kita, atau membuat otak kita, jadi merasa terganggu, gitu, gitu, kayak, apa ya, aku jadi ingat, aku lupa nih, baca, atau denger dari siapa, gitu, bahwa seni itu, harus mengguncang, gitu, mengguncang tatanan, yang, sudah baku, dan sudah tidak baik, dan tidak kontekstual, gitu, seni itu fungsinya, untuk itu, gitu, nah, aku dapat, di buku ini, kayak gitu, gitu, sama, ini juga, apa, sebagai informasi, maksudnya, jadi bagaimana itu, jadi salah satu bagian, di antologi matahari, Sun Eater, yang, ya, diterbitin sama, GPU, Kira-Uda Pustaka, dan Pierpress, Mas Aldrian, di sini, nulisnya, jadi tiga bab, ya, dimulai dari, prolog, bab satu, ada, soal rumah, eh, soal manusia, nanti kalian bisa baca sendiri, bab duanya, ada rumah, bab tiganya, ada langit, dan, epilognya, dia tulis, subjudulnya, adalah, permulaan, aku bacain sedikit, karena ini menarik banget, setelah berlembar-lembar masuk di kepalaku, yang penuh pertanyaan kontradiktif seputar hari-hari, yang juga mungkin kalian alami, aku harap batin kalian cukup terganggu untuk ikut bertanya, tapi tidak terlalu terusik untuk kemudian mengutuki, bagaimanapun keputusannya ada di tangan kalian, itu menohok banget buatku di, apa, di bukunya, jadi bagaimana, Mas Aldrian Risat ini, di kumpulan antologinya Matahari, apa, saranku, denger, pas baca buku ini, kalian juga sambil dengerin, album musiknya, Mas Aldrian Risat, yang baru rilis 20 Juli kemarin, biar semakin emosional gitu, aku soalnya kayak gitu, dengerin dulu, abis itu baca, terus abis itu baca, sambil dengerin, jadi, jadi kayak semakin klimaks gitu, itu dulu, kita akan lanjut, di buku-buku lainnya, dari Antologi Matahari, terima kasih, sudah menonton sampai selesai, tetap membaca, jangan membajak, dan, salam kebajikan, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.